Terima kasih telah menonton Menghimbau aja gak boleh, padahal menghimbau sesuatu yang baik begitu bagi mereka yang memang kontra terhadap SKB juga mengintri. Nah, kalimat-kalimat ini harus menjadi pilihan, pemerintah harus belajar juga bagaimana memilih kalimat-kalimat yang soft, yang lebih diperima oleh semua pihak. Secara prinsip sebenarnya SKB ini adalah sudah tepat, dia memang kalau dari sisi hak asasi, prinsip hak asasi manusia, prinsip kepentingan terbaik bagi anak sudah tepat, dimana memberikan kebebasan individu dalam melaksanakan perintah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Guys, sekarang kita akan membuat sebuah video tentang keputusan makam agung yang membatalkan SKB 3 Menteri. SKB 3 Menteri adalah ketentuan yang dibuat oleh 3 Menteri, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan juga Kementerian Dalam Negeri. SKB 3 Menteri ini mengatur tentang seragam sekolah, dimana di dalam SKB dinyatakan bahwa dilarang mewajibkan, juga dilarang untuk mewajibkan tidak boleh, tapi melarang pun tidak diperkenankan. Nah, jadi dalam hal berpakaian seragam dengan ciri khas agama tertentu. Dan ini hanya berlaku pada sekolah-sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadi memang ini terbatas, yaitu pada sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Berlaku untuk pendidik maupun untuk peserta didik. Nah, memang kasusnya berawal dipicu, sebenarnya kasusnya sudah banyak sih ya, pelarangan-pelarangan itu sejak 2014. Hanya terpicu itu adalah pada kasus SMA, SMK Negeri Dua Padang. Nah, itu yang kemudian hurau dan akhirnya keluarlah keputusan menteri. Kebetulan orang tua dari Ananda yang bersekolah di SMK Negeri Dua Kota Padang ini, itu menyampaikan kepada keberatan tadi. Dan itu bersurat secara resmi kepada Presiden, kepada Menteri Pendidikan, dan kepada Komnas HAM. Nah, tidak lama kemudian ini digugat. Pengugatnya adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, disingkatnya LKAAM Sumatera Barat. Digugat ke Makam Agung atau di Judisia Review. Nah, SKB yang lahir pada 3 Februari 2021 ini dibatalkan oleh Makam Agung juga kebetulan pada tanggal 3, tepatnya 3 Mei 2021. Ini cukup cepat ya prosesnya. Nah, kita akan bahas seperti apa setelah pembatalan oleh Makam Agung ya. Ikuti terus videonya. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Dan kita akan bahas apa dampak dari pembatan SKB 3 Menteri ini, sekaligus apa yang bisa dilakukan pemerintah setelah ini. Yang pertama, tentu saja saya secara pribadi menghormati keputusan Makam Agung. Proses hukum yang dilakukan ini harus kita hormati. Jadi, apapun keputusan Makam Agung, tentu sesuatu yang siapapun di negara ini harus menghormati. Nah, keputusan ini sifatnya kan final. Karena dia adalah judicial review. Nah, ini perintahnya adalah pembatalan. Jadi, kalau melihat dari keputusan itu dinyatakan bahwa MA itu mengabulkan permohonan dari pemohon dengan membatalkan SKB 3 Menteri pernah melanggar tidak sesuai atau melanggar sejumlah peraturan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang sidiknas, maupun undang-undang perlindungan anak. Itu pertimbangan dari Makam Agung. Nah, tentu saja ini sontak menimbulkan cukup keterkejutan, terutama adalah pada para pendukung atau yang pro pada SKB 3 Menteri. Kalau lembaga-lembaga HAM seperti KPAI, Komnas HAM, maupun Komnas Perempuan, semuanya lembaga ini, tiga lembaga ini, mendukung SKB 3 Menteri. Namun, ketika ternyata dibatalkan, seperti apa nanti yang akan terjadi ya? Tentu saja ketika pembatalan, ya sudah tidak terikat. Artinya tidak menikat secara hukum. Artinya, termohon tiga kementerian tadi harus membatalkan SKB 3 Menteri sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan. Yang kedua adalah, ya kalau memang sudah tidak berlaku atau dicabut, berarti seluruh ketentuan yang sebelumnya ada, kan tidak bisa diterapkan. Lalu, bagaimana cara negara melindungi anak-anak dari bentuk pemaksaan, mewajibkan, ataupun melarang. Karena beberapa kasus sejak 2014 sampai 2021, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan, pelanggaran hak asasi manusia ya, yang dilakukan atas nama aturan sekolah, karena melarang orang menggunakan jilbab, atau karena mewajibkan orang yang menggunakan jilbab. Nah, ini yang tentu tidak diperkenankan. Sejumlah kasus terjadi, misalnya di Bali, di Banyuwangi, dan juga yang terakhir memang di Sumatera Barat. Kasusnya bermacam-macam, bahkan ada yang di Manokwari. Ada yang melarang, ada yang mewajibkan. Semuanya harusnya tidak boleh, atas nama hak asasi manusia. Nah, jika memang ini sudah terjadi, apa yang bisa pemerintah lakukan? Yang pertama, tentu pemerintah harus mencabut, menghormati keputusan Mahkamah Agung. Sebagai gantinya, pemerintah bisa membuat aturan lagi. Aturan yang tentu kali ini harus melibatkan publik secara lebih luas, tidak terburu-buru, mungkin tidak terseken apa ya, dituding sebagai reaktif oleh yang kontra. Ya, barangkali kalau sekarang harus lebih hati-hati, dengan bahasa yang soft, tentu saja pakai uji publik, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan. Karena secara prinsip, tentu penghargaan terhadap hak asasi manusia, itu harus dilakukan. Bagaimana melindungi anak-anak? Jadi, anak-anak ini membutuhkan memang pemahaman soal agama. Nah, sebenarnya ketika soal agama, seperti tadi ya, perintah menutup aurat. Peran orang tua dalam hal ini besar. Nah, ketika kita berbicara SKB Tiga Menteri, ini kan tertuang dalam aturan sekolah. Bahkan kalau bicara padang, dia tuh awalnya dari peraturan wali kota, kemudian menjadi peraturan daerah. Jadi, kalau sekolah menerapkan peraturan itu, sebenarnya dia merujuk di atasnya. Nah, sekarang apakah peraturan yang di atasnya itu tepat atau tidak? Nah, kalau berdasarkan prinsip-prinsip HAM, sebenarnya ini sebenarnya tidak boleh melarang maupun memaksakan ekspresi kebebasan beragama dan berkeyakinan seseorang. Termasuk tadi, soal menggunakan jilbab, atau barangkali kalau dalam Quran memang istilahnya dengan menutup aurat. Nah, barangkali ini hal yang menjadi sebuah pembelajaran, karena memang di dalam SKB ini menghimbau aja nggak boleh. Nah, jadi sudah banyak sebenarnya sebelumnya. Menghimbau aja nggak boleh. Padahal menghimbau sesuatu yang baik, begitu bagi mereka yang memang kontra terhadap SKB tiga menteri. Nah, kalimat-kalimat ini harus menjadi pilihan. Pemerintah harus belajar juga bagaimana memilih kalimat-kalimat yang soft, yang lebih diterima oleh semua pihak. Secara prinsip sebenarnya, SKB ini adalah sudah tepat. Dia memang kalau dari sisi hak asasi, prinsip hak asasi manusia, prinsip kepentingan terbaik bagi anak sudah tepat, di mana memberikan kebebasan individu dalam melaksanakan perintah agama. Jadi memang diserahkan kepada kebebasan individu. Jadi kalau berlaku SKB tiga menteri ini, bukan berarti orang yang berjilbab disuruh melepas. Tidak, anak-anak yang sudah berjilbab silahkan. Tapi anak-anak yang selama ini mungkin dipaksa menggunakan jilbab, itu kemudian dia tidak boleh dipaksa. Nah, untuk anak-anak yang dulu dilarang menggunakan, dia harus diberikan hak untuk tetap menggunakan. Jadi secara prinsip sebenarnya, ini menyerahkan kepada masing-masing individu untuk mau menggunakan atau tidak. Nah, bagi yang memutuskan menggunakan, itu dilindungi. Tapi bagi yang belum siap dan tidak atau memutuskan, belum mau menggunakan, tidak apa-apa. Jadi konteksnya sebenarnya itu. Tapi mungkin bahasa dalam SKB ini perlu dipertimbangkan kembali, kalaupun pemerintah akan membuat aturan yang, apa yang istilahnya apa, yang melindungi anak-anak ini gitu ya, apa dari tadi, pemaksaan maupun pelarangan. Karena bagaimanapun misalnya saya secara pribadi berharap, kebijakan pemerintah daerah khususnya, itu haruslah didasarkan pada konstitusi. Yang untuk melindungi, menghormati keragaman, serta hak asasi manusia, sebagai bagian dari amanat konstitusi. Artinya secara struktur, aturan ya, itu harusnya memang aturan yang pada level peraturan daerah ini, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. Dan kami, apa, saya juga tentu memiliki harapan agar pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat ya, baik itu kementerian agama, kementerian pendidikan dan kebudayaan, maupun kementerian dalam negeri, untuk mengambil langkah juga, bagi melindungi, tentu kalau memang SKB tiga menterinya ini sudah dicabut, maka diperlukan satu aturan lain ya, itu masih bisa dibuat oleh pemerintah, tapi mungkin tadi dengan sebuah uji publik, sehingga bisa diterima oleh semua pihak, semua kalangan, karena menurut Kemdikbud sendiri dalam suatu rapat, mereka mengatakan bahwa ketika dialog terjadi tentang SKB tiga menteri, ternyata banyak misinformasi. Jadi ketika diluruskan, mereka baru ngeung, kalau gitu sebenarnya nggak apa-apa. Nah itu juga banyak diceritakan oleh Kemdikbud. Oleh karena itu, terakhir barangkali, pembatalan SKB tiga menteri ini, mungkin kalau secara pribadi saya menyayangkan, namun kalau memang ini adalah aturan, adalah sebuah proses hukum, tentu harus dihormati, dan untuk pemerintah tentu harus mencabut ya, sebagaimana perintah dari Mahkamah Agung, namun pemerintah tetap bisa membuat aturan lain, yang tujuannya adalah melindungi anak-anak, dari pemaksaan maupun pelarangan dalam penggunaan atribut sekolah yang mengekspresikan keagamaan tertentu. Saya pikir itu dan tentu bangsa ini adalah bangsa yang menghormati hukum, tapi bangsa ini juga bangsa yang menghormati hak asasi manusia, dan karena ini adalah sekolah negeri, sekolah semua anak itu, kalau di dalam sekolah negeri kan dari beda-beda agama, beda-beda suku, jadi plural, sehingga memang aturan ini sudah tepat, hanya berlaku pada sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Terakhir, barangkali ini pembelajaran juga buat bangsa ini dan buat semua, bahwa negeri kita masih membuka peluang sebenarnya ya, baik itu dari jalur hukum ataupun jalur lain, yang secara pasti tentu ini sesuai dengan amanah konstitusi Republik Indonesia. Sekali lagi, saya berharap Kemdikbud dan Kemenak serta Kemendagri tidak kemudian berhenti dalam melindungi anak-anak yang terkait dengan seragam, ada pemaksaan ataupun pelarangan, sebagaimana sudah terjadi di beberapa daerah. Mari kita kuatkan nilai-nilai kebangsaan, kita kuatkan nilai-nilai persatuan, dan yang pasti pendidikan harus menanamkan nilai-nilai, menghargai hak asasi manusia, dan menyemai keragaman. Karena keragaman di negeri ini adalah sebuah keniscayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi kalian yang merasa bahwa video ini bermanfaat, segera di-share ke media sosialmu dan kekenalannya. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.